Halo guys, balik lagi di channel Asset Crypto World Kali ini gue mau bahas salah satu game play to earn Yang namanya Elf Matrix Jadi ini adalah Elf Metaverse Game on Blockchain Oke, kita lihat dulu story-nya Jadi Matrix ini adalah sebuah misterius alien planet Yang menyembunyikan banyak silent life elements Lalu satu hari ada asteroid jatuh kena pulaunya Nah lalu tiba-tiba dari asteroid itu muncullah ini nih Kayak model slime-slime gitu ya ini musuhnya gitu Dan si Elf ini sekarang harus mempertahankan dunianya dari serang-serangan slime ini Kurang lebih seperti itulah ya Oke, kemudian disini natural elves such as wood, earth, water, fire, wind, and thunder Jadi kurang lebih disini ada elemen-elemennya gitu ya Nah disini ada NFT-NFT-nya In the Matrix Metaverse gitu ya Kita bisa cek Nanti kita akan cek lagi lebih detailnya gitu ya Dan disini battle ada model adventure, arena, summon Nanti kita akan bahas detailnya gitu ya Kemudian dia juga ada system line gitu ya Kurang lebih seperti ini kalau kita bisa lihat ada cuaca-cuacanya juga disitu ya Kita bisa lihat semacam elf-nya ini melayang ya Jadi nggak di tanah jalan gitu ya Oke, kemudian tokenomics-nya, use case-nya ada governance, in-game currency Itu kemudian bisa untuk staking dan juga untuk play to earn Seperti itu Nah disini ada team-nya juga kalian bisa cek Disini nggak bisa di-click sih team-nya Oke Lalu disini ada partners, lumayan banyak gitu ya Dan ada juga media coverage-nya Oke Game ini belum bisa di-mainin, masih coming soon Tapi kita akan langsung cek untuk white paper-nya gitu ya Oke, langsung aja kita cek elf element gitu ya Buat lebih detailnya disini kita bisa cek ada wood gitu ya Disini ada tandanya wood Kita bisa cek disini ya Di badannya ada semacam tato-nya gitu lah ya Kemudian earth Disini ada earth gitu ya Lalu fire gitu ada tandanya Kemudian water Disini ada wind Kemudian disini ada thunder gitu ya Kita bisa cek juga untuk elf body gitu Mereka punya six parts and body color gitu ya Disini body color Kemudian partnya itu adalah Mulut, mata, kepala, tanduk, buntut, sama telinga gitu ya Itu part-partnya ada enam gitu ya Oke, kemudian kita lanjut status Status itu ada health, darah, speed itu Biasanya siapa yang mulai duluan Makin cepat, makin Nomor satu lah untuk mulai dulu gitu ya Kemudian skill ini untuk Kalau combo gitu ya Jadi Kalau mainin Dua kartu atau lebih gitu ya Damagenya Nambah gitu ya Kemudian ada moral Ini untuk meningkatkan critical hit gitu ya Kemudian gameplaynya ada Player versus environment Biasa ini lawan AI gitu lah ya Kurang lebih Kemudian ada pvp Player versus player gitu ya Dimana Disini nanti reward Ada rewardnya jelas Di pve juga ada reward gitu Disini ada summoning gitu Itu ada telur dimana kalau kalian mau bikin elf baru gitu lah ya Oke, disini ada kemudian ada marketplace-nya Dimana nanti kalian bisa memperjual belikan elf-nya gitu ya Lalu ada sini system land Dimana nanti ada land gameplaynya juga sih Seperti itu ya Oke, disini ada tokenomics-nya Kita bisa cek disini elf matrix token namanya Atau disingkat EMT Use case-nya apa aja ini untuk payment gitu ya Disini payment Jadi pemain itu butuh EMT gitu ya Untuk in-game payment gitu ya Kemudian ada community treasury juga Yang akan dengan regular lah gitu ya Sering untuk beli dan nge-burn EMT-nya gitu ya Kemudian disini ada staking Dimana yang jelas EMT holder gitu ya Akan dapet bonus EMT lagi gitu ya Untuk istilahnya mengurangi supply yang beredar gitu ya Jadi EMT-nya di-lock gitu ya Kemudian ada system governance Segimana nanti EMT holder gitu gitu Eventuali Lambat-kelambatan gitu ya Akan menjadi governance-nya Dimana mereka yang nanti bisa menentukan Masa depan gamenya Kurang lebih seperti itu ya Disini ada token allocation-nya Dan token circulation-nya Tapi disini Kalau token total supply ini sih Kita bisa cek hanya 300 juta gitu ya Jadi secara total supply pun kecil gitu ya Oke, kemudian disini ada istilahnya Yang namanya crystal charge gitu ya Ini Harusnya sih token reward-nya ya Ini semua token-nya di BEP20 gitu ya Ini secondary token dan Tidak dijual secara langsung kepada pemain gitu ya Nah CS ini hanya bisa didapatkan di game gitu ya Contohnya Menang PVP atau PVE gitu ya Dan menyelesaikan daily test gitu Kemudian pemain juga bisa dapet CS ini Crystal charge ini dari resources yang didapat dari land plots yang mereka punya gitu ya Nah spend CS ini fungsinya CS ini digunakan untuk elf summoning gitu ya Nah disini jadi timnya akan selalu memperhatikan kesehatan coin-nya gitu ya Antara supply dan demand gitu ya Agar tidak terjadi inflasi atau inflasinya bisa dikontrol gitu lah ya Oke, kemudian disini ada sistem staking Sistem play to earn Disini play to earn-nya bisa dapet dari mana aja Disini kita bisa cek battle gitu ya Daily test Kemudian kita bisa summon rare elves buat dijual gitu ya Lalu jualan land plot gitu Kemudian rare NFT items for sale gitu Kemudian turnamen ranking price Lalu EMT staking dan referral system reward Nanti akan ada referral-nya lah kurang lebih seperti itu Kemudian disini ada development treasury Dimana nanti biasanya disini ada sebagian fee lah yang akan diambil gitu ya Contohnya dari marketplace gitu Elf summon gitu ya Kemudian NFT sale gitu Kemudian land plot dan e-sport dan event sponsorship Dimana nanti digunakan untuk buying dan burning EMT dan CS-nya gitu ya Atau crystal charge Earn token-nya Jadi earn token-nya pun juga dibeli dan di-burn gitu ya Jadi istilahnya gamenya biar bisa selalu stabil lah Tidak terjadi inflasi Atau inflasinya pun tetap bisa dijaga kurang lebih seperti itu Sini roadmap Q1 2022 udah dijalankan gitu Sekarang kita di Q2 2022 Dimana sekarang lagi siap-siap untuk EMT token launch gitu ya Untuk NFT sale-nya emang belum gitu Tapi kita tunggu aja mungkin Nanti kedepannya akan ada pengumuman soal NFT sale-nya setelah token launch-nya gitu ya Kemudian disini Q3 ada team expansion gitu ya Lalu marketplace, summoning game Kemudian ada crystal charge token launch gitu ya Kemudian PVE-PVP-nya udah bisa dimainin di Q3 target-nya Nah di Q4 ini Target-nya apa disini? Yield farming, community treasury gitu ya Lalu in-house land or item NFT marketplace land gameplay gitu Dan DAO in governance gitu ya Kurang lebih seperti itu Nah disini ada team-team-nya kalian bisa cek juga gitu ya Kemudian disini ada disclaimer Nah kurang lebih white paper-nya intinya seperti itulah ya Oke kemudian kita bahas sedikit soal trailer gameplay-nya Disini ada PVP Disini ada tipe Earth gitu ya Ada disini sistemnya pake card juga gitu ya Ada Earth, ada fire gitu ya Kita bisa cek Ada wood Kalian bisa lihat ya wood bisa ngeheal Kemudian ada wind Disini wind bisa naruh poison gitu ya Kalau bisa dicek ya Kemudian ada thundernya juga Nah ada petir gitu juga Dan ada water atau air gitu ya Tuh kurang lebih seperti itu gamenya Nah ini kemudian ada versi PVP-nya Gimana lawan slime gitu lah kurang lebih ya Nah disini ada boss slimenya juga Seperti itu sih Namanya gamenya adalah Elfmetrix Seperti itu Nah buat kalian yang tertarik untuk mau nyobain atau memiliki coin Game Elfmetrix ini kalian bisa langsung ke launchpad.communitas.net gitu ya Oke lalu kalian bisa cari yang namanya ini nih Elfmetrix public sale gitu ya Jadi disini ada penjelasannya sedikit Dimana token tipe-nya itu di BSC gitu ya Disini yang dijual adalah governance token-nya Jadi bukan utility token-nya gitu ya Disini total supply-nya ada 300 juta gitu ya Kemudian initial market cap ada 217 ribu Dan swap rate-nya atau harga per token-nya adalah 0,05 USDC gitu ya Nah disini ada staking sama voting period itu terakhir 14 Juni Nah buat kalian ini masih ada sekitar seminggu untuk bisa ikutan gitu Cara ikutannya gimana kalian bisa stake lebih dari 3000 com token gitu ya Buat dapat confi dan bisa vote gitu ya Bisa ikutan beli coin ini gitu ya Nah disini mereka pakenya adalah USDC di Polygon gitu ya Tapi nanti tokennya distribusikan di BSC atau Binance Smart Chain gitu Jadi kalau misalkan kalian pake metamask Gak masalah karena wallet yang digunakan untuk Polygon dan BSC biasanya sama lah Kurang lebih seperti itu ya Oke Jadi itu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe See you kalian di video-video lainnya Bye